selamat menikmati nabi pun pedagang menjadi pengusaha itu tidak perlu setelan rapi tiap hari cukup pakai senyamannya saja yang penting nyaman bekerja di rumah pengusaha bisa akrab sama uang tiap hari dulu di jaman industrialisasi karyawan bisa diperluja sana sini tapi sekarang mah jadi pengusaha adalah sebuah kebutuhan dan untuk beberapa ibu rumah tangga bisa memiliki bisnis kecil-kecilan di rumah tanpa harus meninggalkan anak, suami tapi tetap berpenghasilan tanpa harus menitipin anak ke babysitter, benar kan? jadi pengusaha bisa menolong orang dengan membuka lapangan pekerjaan, kalau omsek naik, bisa memiliki waktu luang buat keluarga tapi jangan salah menjadi entrepreneur pun ada sukanya, ada dukanya dan kita membahas dukanya meski akrab sama uang tiap hari bukan berarti kita punya penghasilan tetap dan stabil kadang banyak, kadang banyak sekali kadang tidak ada sama sekali pada saat awal-awal membangun bisnis siap-siap bekerja keras bangun pagi-pagi dan kerja di saat libur bagi para yang entrepreneur siap-siap kehilangan masa mudanya kurang teman, kurang bergaul yang ada adalah kerja-kerja dan kerja tapi tenanglah hasil tidak akan pernah menghianati proses nah itu tadi suka duka jadi entrepreneur silahkan menimbang sendi yang terbaik buat anda lebih baik jadi bos di usaha sendiri terima kasih selamat menikmati